Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Mbak Ten Karyatin Mbak Ten bawa apa? Ada kemarin yang minta Ada yang DM Suruh, apa jenis? Aku mau lihat, penasaran bukanya Masih, itu jingo gimana sih? Bukanya gimana? Itu loh, cara bungkusnya tuh seperti apa Aku mau belajar, katanya Monggo, monggo, yuk Makasih tau saya sendiri juga Dan kalau pecah di Madiun juga bungkusnya seperti ini loh Seperti ini Itu, kalau di tempat aku yang harga Rp. 5.000 bungkus segini Yang harga Rp. 3.000 nanti bungkusnya beda lagi Kita lihat Oh iya Yang belum subscribe Tolong subscribe Like dan komen ya Ini seperti ini Ini Nah, ngarangnya apa ya? Biting, biting, biting Masuk penitip Pokoknya tusukannya ada dua Sebelah kanan dan sebelah kiri Ini dipacangnya kadang begini Dipacangnya seperti ini Terus Nah, kalau sudah Kalau sudah ada yang mau Eh Nih Cara bawahnya mungkin seperti ini Kalau sudah dipacang kan dipacang seperti ini paling Terus ini bungkusnya seperti ini Kalau nasi jinggo itu semuanya kebanyakan ya di sini Emang ciri khasnya kali ya Nasi jinggo itu bungkus daun pisang Bukan bungkus kertas Terus cara bungkusnya seperti apa Dibuka dulu ya Biar tahu caranya Dibuka Nih Satu Sebelah sini dibuka Satu lagi Ini Sebelah sini dibuka Terus Begini Terus Nih Nah Terus jajunya seperti ini Terus Begini toh Ini dibuka lagi Dibuka lagi Nah Ini dalam keadaan Dair seperti ini Terbuka seperti ini Nah Terus Lauknya 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 apa aja Lauknya apa aja Nasi jinggo itu Nasi putih biasa Nasi putih biasa Nasi putih biasa Lauknya Serundeng Serundeng Terus Mie Mie goreng Mie goreng Mie goreng Terus ini Telor Dadar Terus ini Tahu Tahu Sambel Terus Ayam sisit Nah Nasi jinggo Nasi jinggo Kan ada Nasi jinggo Kan ada Tiga Ada tiga Kalau yang jual orang muslim itu Satu Nasi jinggo Ayam sisit Nasi jinggo ayam Nulisnya Terus Dua Nasi jinggo Sapi Tiga Nasi jinggo Ikan Kalau ikan itu Biasanya Bindang Disuir Kalau Sapi itu Ya sepotong kecil Gitu Jadi Nasi jinggo Isinya seperti itu Sudah dilihat Lebih jelas Terus Ada Sepertinya Ada yang mau Jualan Jadi DM saya Mbak Tin Apa Apa Tolong dong Di Review Review apa Cara bungkus Nasi jinggo Sekalian Isinya Gitu Kenapa Pengennya sih Jualan Terus Nasinya Nggak usah banyak-banyak Nasinya juga Sukuplah sedeng Lebih banyak ini Ini daripada nasi kucing Nasi kucing di Jawa Itu nasinya sedikit Gitu Ada lagi Nasi Jawa Ada lagi Nasi Jotos Nasi Jotos Itu ya Nasinya sedikit separohnya Ini nggak ada Terus untuk jelasnya Tadi bungkusnya gini loh Ini kan Lebar Begini Lebar Begini Ya dipincok seperti biasa Begini Terus Dilipat jadi dua Dilipat jadi dua Ada Terus di Jaruk Ke situ Nih Ujung kanan Ujung kiri Sudah gitu aja Nah Kurang kesini Nah Terus orang kan jualan Yang jualan nasi jinggo Nah biasanya Rumahnya jauh Seumpama Ada Sekilo Dua kilo Tiga kilo Dari rumahnya Dia jualan di pinggir jalan sana Kan bawa dari rumah Kalau begini kan Makan tempat banyak Ya Makannya seperti ini tadi Yang saya bilang tadi Kayak seperti ini Dampang Kalau sudah bisa Hari ini Saya tidak Review makan Cuma review Tara Buka cara bungkus aja Ini nasi jinggo mana Nasi jinggo Bali Makanan khas Bali Jadi Kebanyakan orang Ya Artis-artis Apa yang Ke Bali Ada yang nginep di Jembaran Nginep di Kute Nginep di mana itu Sore-sore aku lihat Dia juga makan bersama keluarga itu Pernah lihat kontennya itu juga Berburu nasi jinggo Maka mana beri nasi jinggo Jadi kalau sore kita makannya nasi jinggo Gitu Masih jinggo Gitu Masih jinggo Sampai disini aja ya teman-teman Reviewnya ini Ini cuma info Buat teman-teman Buat teman yang ada Tadi DM saya Minta di review cara bungkus Dan isi-isinya gitu Silahkan Barangkali ada yang mau jualan Jalan Ya monggo Mudah-mudahan aja Jualannya nanti Laris Jadi Nasinya itu aja Segitu Lautnya begitu aja Ditambah mie kering juga bisa Terserah sih Yang penting Yang penting Estilah kata Harga segitu lah Harga segitu lah Harga segitu ya Cukup Cukup Keuntungannya gitu Diberhitungkan Terus Apa Jendengi Ya Sampai disini ya Yang mau jualan monggo Yang mau Itu Monggo Yang niru juga boleh Biar gak penasaran Nasi jendonya Kalau untuk makannya Waktu itu sudah ya Di video saya Di video saya Yang beberapa hari yang lalu Itu Saya makan Sudah Enak kok Saya sekarang gak makan ya Cuma Ngasih tau aja Terima kasih Buat teman-teman Yang sudah menyimak Video saya Cara bungkus Nasi jenggu Yang sudah subscribe Saya ucapkan Terima kasih Yang belum Silahkan Ayo Di pencet tombol subscribe Like Comment Dan Sar juga boleh Keduakan Semua Teman-temanku Teman-temanku Dimanapun Anda berada Semuanya dalam Keadaan Sehat Walabian Dijauhkan dari Segala macam Alamaya Diparini Rezeki Lancar Banyak Barokah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa Bunyikan loncengnya Supaya tidak Ketinggalan Video saya selanjutnya Daaaah Jangan lupa Jangan lupa Dima kasih Terima kasih.